Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, لا يحلو ما لمريم إلا بطيب النفس منه Tidak halal harta seseorang, kecuali dengan keredoan pemiliknya. Jadi kalau mau pakai harta orang, apapun itu, harus atas izin pemilik harta tersebut. Izin di sini ada dua bentuk. Yang pertama, izin secara langsung, minta izin secara langsung, misalnya mau masuk rumah, atau mau pakai harta orang, minta izin dulu. atau mau masuk kebun, atau mau masuk pekarangan, orang lain, ya minta izin dulu. harus saya izin pemiliknya. Yang mengucapkan atau mengatakan, saya izin, mau pakai sandal kamu, saya izin, mau masuk ke rumah kamu, karena ada keperluan ini dan itu. itu izin secara langsung. Tapi ada juga jenis izin yang kedua, yang disebut dengan izin dalalah. izin dalalah itu, izin dalalah itu, itu secara tidak langsung, misalnya secara kebiasaan saja. Secara kebiasaan. Sudah dimaklumi, tanpa izin pemiliknya, atau tanpa izin dengan lisang, diketahui bahwa si pemilik barang tersebut yang akan kau manfaatkan, akan ridho dan tidak mempermasalahkannya. Misalnya dia tahu, tadi sandal. Dia tahu ini sandal sahabatnya. Dan dia mau pakai, hanya sebentar menyebrang, atau mengambil sesuatu. Atau keluar sebentar. Tidak ngomong sama si pemilik sandal, tapi dugaan kuat, karena itu sandal sahabatnya, dan seandainya nanti dia tahu, dia tidak akan mempermasalahkannya, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Itu namanya izin dalalah. Begitu juga misalnya, ada seseorang titip uang. Ya, titip uang. Nah kemudian, dia pakai di tengah jalan, karena kebetulan dia naik taksi, atau naik kendaraan umum, enggak ada uang receh, lalu dia pakai uang itu. Padahal ini dititip untuk diberikan ke seseorang nantinya, nanti malam atau besok. Ah, dipakai dulu, tanpa izin, ke yang ditipin, ataupun yang akan diberikan titipan itu. Kali diketahui bahwa, mereka tidak akan mempermasalahkannya, ya enggak apa-apa, yang penting ketika disampaikan dalam kondisi, tidak berkurang sedikit pun, sepeser pun. Itu namanya izin dalalah. Apalagi kalau orang itu dikenal sebagai orang yang memiliki sifat amanah. Ya buktinya dia percaya ditipin. Karena apa? Yang dititipin ini dikenal dia orang yang amanah. Ya, maka boleh dimanfaatkan. Tapi kalau kita ragu, wah ini kalau saya pakai Ridho atau enggak ya dia ya? Saya ragu-ragu nih. Ya lebih baik jangan dipakai. Sampai kamu minta izin terlebih dahulu. Mana dalilnya? Adanya bentuk izin dalalah. Izin yang tidak secara lisan. Dalilnya adalah kisah khidir. Kisah Khidir. Yang menghancurkan perahu para nelayan milik orang-orang miskin. Itu kan di surat Al-Kahfi disebutkan ya. Bagaimana Khidir menghancurkan perahu-perahu milik orang miskin yang diketahui nantinya kalau mereka berlayar atau melaut akan dirampas di tengah lautan karena di sana ada ada bajak pembajak ya atau ada penguasa-penguasa yang zalim. Apa maka di sini Khidir sengaja beliau menghancurkannya perahu-perahu itu supaya apa? Para nelayan itu tidak melaut. Daripada dia melaut malah kebinasan untuk akan menimpa mereka. Bisa saja mereka apa dirampas kapalnya diambil kekayaannya kemudian mereka dibuang ke tengah lautan. Iya. Maka Khidir mengetahui keberadaan para pembajak di sana sehingga tanpa izin si pemilik perahu Khidir pun menghancurkannya supaya apa? Tidak melaut. Ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 79 Ini ketika ditanya oleh Musa ya kenapa kau hancurkan perahu-perahu itu kapal-kapal itu Iya kata Khidir ada pun kapal itu Bahtera itu itu kepunyaan orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut melayan. Aku hancurkan tujuannya apa? Aku rusak karena di hadapan mereka ada seorang penguasa yang merampas tiap-tiap Bahtera yang melaut yang ada di hadapannya. Nah jadi disini sisi pendalilannya apa? Khidir melakukan suatu perbuatan yang ketika diketahui oleh pemilik mereka akan rito. Oh iya malah berterima kasih karena engkau kami selamat melalui perbuatan engkau sehingga kami tidak dibajak tidak dirampas itu dalilnya. Makanya kata Sheikhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah wal-idhnul urfi kal-idhnil lafzi izin secara uruf secara kebiasaan itu teranggap sama dengan izin secara lisan. Jelas ya bisa bedain misalnya butuh nulis tapi kebetulan enggak pupul pen nah terus ada pena tergeletak tahu oh ini penanya si Fulan Fulan ini teman saya ya seandainya dia tahu penanya saya pakai hanya sekedar untuk tanda tangan atau hanya sekedar menulis sesedikit dia enggak akan permasalahkan ya pakai aja gitu ya kalau Anda tahu persis itu miliknya sahabatmu dan dia tidak akan permasalahkan ketika kau memanfaatkan atau meminjam penanya tadi itu contoh sederhananya ya tapi kalau enggak tahu ini punya siapa ya pena ya jangan-jangan ada orang yang lagi singgah terus jatuh ketinggalan ya maka ya jangan dipakai yang lebih selamat ya karena enggak tahu ketika kita pakai ya memang hanya beberapa tinta saja kan apalagi kalau dipakai buat nulis yang banyak ya nah itu kan berkurang sampai seperti itu Islam ya menjaga harta orang lain enggak boleh memakai tanpa seizin pemilik harta tersebut ya هذا فرق مستقيم ay ham ya ya